Berawal dari sebuah persaingan antara dua keluarga elit, antara Morgan dan Dominic. Di mana mereka tengah memperebutkan posisi pertama dalam sebuah laga pertarungan terbesar di Amerika, yang bernama Battle Creek Brawl. Di turnamen bergensi itu petarung milik Morgan yang bernama Billy Kiss, berhasil mengalahkan petarung milik Dominic. Di mana di ujung pertarungannya, Billy langsung mencium bibir lawan sebagai pertanda, bahwa dia telah memenangkan turnamen tersebut. Dengan kekalahan itu Dominic hanya bisa pulang dengan tangan hampa, di mana dia harus mencari petarung lain yang bisa menyingkirkan Billy dan membuat keluarganya berada di posisi nomor satu. Dia adalah Jerry, seorang anak pemilik restoran, yang setelah mengetahui bahwa ayahnya baru saja diganggu preman berseragam, dia pun langsung menyusul preman tersebut untuk membuat perhitungan. Bukannya senang dengan apa yang dilakukan Jerry, sang ayah malah balik memarahinya, di mana dia takut terjadi sesuatu kepada Jerry karena siapa tahu preman tadi, akan kembali untuk membalas dendam. Si ayah juga meminta Jerry untuk berhenti berkelahi dan memulai profesinya sebagai seorang dokter, di mana dia ingin Jerry mengikuti jejak sang kakak dan berhenti menemui pamannya untuk belajar bela diri, karena dia merasa bahwa masa muda Jerry akan berakhir sia-sia. Tanpa menghiraukan perkataan ayahnya, Jerry malah meminta izin pada sang ayah untuk mengikuti turnamen sepatu roda bersama sang pacar, karena di sana dia akan mendapatkan hadiah cukup besar untuk bekal hidupnya sehari-hari. Benar saja malam itu juga Jerry sudah berada di rumah sang paman untuk melatih skill bela dirinya, di mana si paman yang melihat Jerry bermain-main dalam latihannya pun langsung turun tangan dan mulai menguji ketangkasan Jerry yang berakhir dengan latihan sparing bersamanya. Dengan kekalahan telak yang diterima Jerry, si paman pun memintanya untuk bersungguh-sungguh karena dia hanya memilih satu murid yang layak untuk dilatih. Yang kebetulan orang yang layak dia latih adalah keponakannya sendiri, yang karenanya dia tidak boleh menyanyiakan kesempatan tersebut dengan bermain-main saat latihan. Jika Dominic tengah bersantai dengan ibunya, dia dihampiri oleh ponakan satu-satunya yang bernama David. Ini orangnya. Di mana dia merupakan orang yang telah mengganggu keluarga Jerry dan berakhir dengan menerima penghinaan atas kekalahan anak buahnya yang telah dibuat babak belur oleh Jerry. Mengetahui hal itu Dominic pun menyuruh ponakannya untuk membalas dendam dengan memberikan sedikit pelajaran kepada Jerry. Namun dia dilarang untuk membunuhnya karena siapa tahu bahwa nanti Jerry akan bermanfaat untuk mereka. Singkat cerita tibalah di hari perlombaan sepatu roda yang di sana terdapat tiga tim dengan masing-masing berjumlah tiga orang dan dengan bergaya estafet, serta dibumbui dengan sedikit drama di dalamnya. Perlombaan itu pun nampak cukup seru karena para peserta diperbolehkan untuk saling sikut demi menempati posisi pertama dalam lomba tersebut. Setelah giliran teman dan pacarnya selesai, kini giliran Jerry lah untuk berlomba mencapai garis finish. Yang di sana dia tidak menyadari bahwa David telah turun tangan dalam lomba tersebut. Dengan kemampuan Jerry yang mumpuni, dia pun dapat dengan mudah memenangkan perlombaan tersebut dan membawa pulang hadiahnya. Gagal mencelakai Jerry, David pun kini menargetkan sahabatnya. Dimana dia menyerang sahabat Jerry ketika tengah berjalan sendirian. Esok harinya ketika Jerry mengunjungi sang kakak di rumah sakit, dia dikagetkan dengan seorang kakek yang meminta pertolongan. Dimana si kakek membawa Jerry dan sang kakak ke tempat temannya yang tengah sekarat akibat dikeroyok komplotansi David. Mengetahui ponakannya melakukan hal yang bodoh membuat Dominic sangat marah, sehingga dia menghukum dapi tutup menghilang dari pandangannya untuk beberapa waktu. Yang setelah kepergian David, Dominic pun menyuruh anak buahnya untuk mengatur pertarungan Jerry agar dia bisa melihat kehebatan dari orang yang telah mempermalukan keponakannya. Sementara itu Jerry mendapat sebuah panggilan misterius, dimana dia diundang untuk datang ke sebuah teater dengan alasan bahwa dia akan mendapatkan informasi terkait orang yang telah menyerang sahabatnya. Sesampainya di teater Jerry malah dipaksa bertarung dengan dua orang kembar tanpa alasan, yang setelah mengetahui bahwa Dominic dan bawahannya datang, dia pun menyadari bahwa hal itu merupakan perbuatan sebuah jebakan untuknya. Sepulangnya dari teater, dia kembali dinasehati ayahnya untuk berhenti berkelahi dan memulai kehidupannya yang baru, dimana dia bisa memulai pekerjaannya sebagai koki. Karena setelah sang ayah pensiun, restoran keluarganya akan segera diwariskan pada Jerry. Di tengah perbincangan itu, sang kakak pun datang dengan membawakan sebuah berita gembira, dimana pacarnya akan segera tiba di China. Sehingga dia meminta Jerry untuk segera menjemputnya di bandara, yang mengetahui hal itu Jerry langsung pergi ke bandara saat itu juga. Rupanya supir taksi yang mengantar Jerry merupakan seorang intel milik Dominic, dimana dia langsung melaporkan seluruh informasi yang dia dapatkan dari Jerry. Ketika dia tidak sengaja bercerita terlalu banyak di dalam taksi. Di perjalanan pulang bersama calon kakak iparnya Jerry dikecoh anak buah Dominic, dimana Dominic menculik calon kakak ipar Jerry dengan tujuan agar dia mau menjadi petarung untuknya di battle kreik brawl yang akan diadakan beberapa minggu lagi. Tugas Jerry hanya perlu menjadi juara dan mengalahkan Billy Kiss demi menjadikan Dominic sebagai keluarga yang menduduki kursi nomor satu dalam acara bergengsi tersebut. Selama pacaran sang kakak belum pernah melihat wajah asli pacarnya, Dominic pun menukar pacar kakaknya Jerry dengan wanita lain demi menghindari kecurigaan dari si kakak, sedangkan pacar aslinya akan tetap berada di rumah Dominic sampai Jerry benar-benar menyelesaikan tugasnya untuk mengalahkan Billy Kiss. Tanpa bisa menolak, Jerry pun terpaksa menerima semua permintaan Dominic agar dia dapat membuat calon iparnya yang akan segera menikah dengan sang kakak. Sesampainya di rumah Jerry lantas mempertemukan calon iparnya pada sang kakak yang tanpa dia sangka, ternyata tidak ada satupun orang di rumah yang curiga dengan wanita yang dia bawa. Setelah bercerita dengan pamannya, mereka berdua pun memutuskan untuk menyabotas rumah Dominic demi menyelamatkan pacar si kakak yang tengah ditahan di rumahnya, tetapi tiba-tiba. mengetahui bahwa Jerry akan menyabotas rumahnya, Dominic pun nampak sudah menunggu mereka. Dimana dia meminta agar Jerry lebih fokus pada pertandingan daripada melakukan hal-hal yang tidak perlu. Esok harinya terlihat David tengah menemui musuh Dominic yang tiada lain adalah Morgan, dimana dia berkoalisi dengan Morgan untuk meruntuhkan kekuasaan Dominic, yang hal itu dia lakukan karena terlalu sakit hati dengan sang paman, yang seolah-olah selalu menghina dan menyalahkannya dalam berbagai kondisi. Untuk meyakinkan David, Morgan pun berjanji bahwa dia akan membantu David untuk mendapatkan hak warisnya agar segera menjadi kepala keluarga. Sementara itu Jerry mendapatkan pelatihan yang cukup keras dari sang paman, dimana dengan kerja kerasnya itu, Jerry berhasil melewati latihan tersebut serta dapat mengimbangi kehebatan sang paman, bahkan dapat mengalahkannya. Singkat cerita tibalah waktu yang ditunggu-tunggu yang karena turnamen tersebut merupakan tarung bebas, maka seluruh peserta langsung bertarung dengan sangat brutal, meskipun Panitia baru saja menyanyikan lagu wajib nasional yang menandakan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Setelah banyak peserta yang berguguran tibalah pertarungan di tahap kedua, dimana petarungnya masih tersisa akan bertarung satu lawan satu sampai menyisakan dua orang yang nantinya akan bertarung di babak final. Dengan gelar juaranya Billy Kiss nampak terlihat sangat santai, karena dia merupakan orang terkuat yang ada di sana. Jerry juga tidak terlalu kesulitan di tahap itu, meskipun dia terus bertarung dengan lawan-lawan yang kuat. Cukup ketir dengan situasinya saat ini, Morgan pun meminta David untuk segera bertindak, dimana dia ingin agar Jerry tidak bisa melanjutkan kembali pertarungannya. Tibalah pertarungan terakhir di malam itu yang mana Jerry dihadapan dengan seorang petarung yang sangat kuat, sehingga dia pun harus bersusah payah untuk bisa mengalahkannya. Dengan pertarungan yang dimenangkan oleh Jerry maka ditutuplah acara untuk malam ini, dimana esok Jerry akan berhadapan dengan Billy Kiss sebagai babak penentu atau puncak. Apakah dia atau Billy yang akan menjadi juara pada turnamen tersebut? setelah semua orang berada di kamarnya masing-masing, sang paman yang khawatir dengan kondisi Jerry pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya, dimana dia ditolak mentah-mentah oleh pacar jadi dengan alasan bahwa Jerry tidak mau diganggu, namun karena alasan mendesak si pemain pun memilih untuk menunggu sampai urusan Jerry dan pacarnya selesai. Rupanya alasan Jerry melarang sang paman masuk ke dalam kamarnya bukan tanpa alasan, melainkan dia ingin melakukan hal itu dengan sang pacar. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu aktivitas mereka berdua. Ketika sedang merenung tiba-tiba si paman digoda oleh seorang wanita bule yang saat itu juga dia langsung menyusul wanita dengan harapan yang cukup tinggi, akan tetapi. Esok harinya ketika pertandingan akan dimulai pacar Jerry mendapatkan sebuah surat misterius yang isi dari surat itu menyatakan bahwa pamannya tengah diculik dan jika ingin sang paman selamat, maka Jerry harus sengaja mengalah ketika dia melawan Billy. Bagaikan buah si malakama, Jerry harus memilih antara dia harus menyelamatkan sang paman atau pacar kakaknya yang tengah disekap oleh Dominic. Namun sebelum mengambil keputusan dia pun mengutus pacarnya untuk pergi mencari di mana keberadaan si paman, di mana dia akan mengatur waktu dengan terus bertahan ketika melawan Billy. Rupanya David telah menculik orang yang salah di mana paman Jerry ternyata jauh lebih kuat dari Jerry itu sendiri. Yang hal itu terbukti ketika si paman berhasil mengalahkan anak buah David meski dengan kondisi terikat sekalipun. mendengar suara bel yang bersumber dari pamannya Jerry pun mulai serius dalam bertarung di mana dia dapat dengan mudah menyudutkan Billy sampai membuat dia harus bersembunyi di dalam bangunan teater. Rupanya di dalam teater David sudah menunggu dengan anak buahnya di mana Jerry malah bertarung dengan David karena merasa sangat marah setelah apa yang dia lakukan terhadap Sang Paman. Di luar nampak Billy tengah merayakan kemenangannya setelah dia meyakini bahwa Jerry akan mati di tangan David akan tetapi. Setelah menumbangkan Billy Jerry pun tidak lupa untuk menciumnya sebagai pertanda bahwa dia telah mengalahkan Billy dan berhasil memenangkan turnamen tersebut sebagai juara pertama. Terima kasih. di luar nampak siapa di luar nampak siapa dengan Terima kasih.